Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Kembali lagi di pembahasan soal SBMPTN Sosum Sejarah Saya doakan semoga kalian yang menonton video ini bisa lulus di universitas dan perguruan tinggi yang kalian inginkan Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar bisa terus berkembang Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya Materi dari soal ini adalah pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942-1945 Untuk materi lengkapnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video atau bisa klik kart yang ada di sini Kita lanjut ke soal Berikut ini adalah salah satu faktor yang mendorong Jepang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia Opsinya A. Mendapatkan tenaga kerja untuk industri B. Menguasai perkebunan untuk mencukupi bahan pangan C. Menjadikan pulau Jawa sebagai basis pertahanan selama Perang Dunia II D. Membutuhkan bahan baku industri Dan E. Membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Oke, saya ingatkan lagi untuk materi lengkapnya Kalian bisa klik kart yang ada di dalam video ini atau bisa cek link yang ada di deskripsi Dan pembahasannya Bisa dilihat di sini latar belakang kenapa Jepang itu bisa datang ke India Belanda di Indonesia Jauh sebelum Jepang datang ke sini Terjadi restorasi Meiji di Jepang Dimana sebelumnya Jepang adalah negara yang tertutup menjadi negara terbuka Menjalin hubungan dengan bangsa Eropa dan Amerika Setelah itu Jepang berangsur-angsur menjadi negara industri Dan terjadi industrialisasi di sana Namun perkembangan industri di Jepang tidak didukung dengan ketersediaan bahan baku industri di sana Karena Jepang itu negaranya cukup kecil ya Sehingga waktu itu Jepang membeli bahan baku industri ke Amerika dan Belanda Kejadian ini sebelum terjadinya Perang Dunia II Namun ketika pecah Perang Dunia II Jepang masuk ke blok sentral atau blok poros bersama Jerman dan Italia Amerika dan Belanda masuk ke dalam blok sekutu Sehingga karena perbedaan blok tadi Amerika dan Belanda menjatuhkan embargo kepada Jepang Dalam kata lain Amerika dan Belanda tidak mau lagi menjual bahan bakunya kepada Jepang Sehingga Jepang mengalami kelakaan bahan baku industri Untuk mencukupi bahan baku industri tersebutlah Jepang akhirnya mencari daerah-daerah penghasil bahan baku Salah satunya Hindia Belanda atau Indonesia Datanglah Jepang ke sini untuk mendapatkan bahan baku industri Jadi sudah terjawab ya Untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Membutuhkan bahan baku industri Jadi inilah alasan kenapa Jepang bisa sampai ke sini Karena sebelumnya Jepang membeli ke Belanda dan Amerika Belanda dan Amerika mengambil bahan baku dari Hindia Belanda Sehingga ketika jatuh embargo pecah Perang Dunia II Jepang mengambil bahan baku Atau menguasai daerah penghasil bahan baku yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke teman-teman itu tadi pembahasan soal SBMBTN Sosum Sejarah kali ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan klik like dan subscribe Cek juga Instagram Heroscan Studio di heroscan.ig Karena disitu juga ada informasi menarik seputar sejarah Tidak hanya pelajaran yang ada di sekolah ataupun materi SBMBTN ya Tapi disana ada info-info menarik dan info unik seputar sejarah Oke sekian dan terima kasih